Seorang warga Surabaya lulusan STM Listrik mengubah berbagai bagian tanaman bakau menjadi sirup hingga cendol yang punya nilai ekonomis. Berkat usahanya pantai timur Surabaya yang dulu gersang, kini hijau ditumbuhi ribuan pohon bakau. Dan saudara inilah kandidat Liputanam Awards 2013, Soni Mohson. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini dulu saya gak tau ini terbuat dari apa atau mungkin kalau seandainya kita janjian disini, ini tuh seperti terbuang gitu aja. Ternyata ini bisa dimanfaatkan sebagai beras tiwul, pengganti nasi. Kemudian ini juga buah yang kalau tidak jatuh dari pohonnya itu tidak enak rasanya, tidak sedap baunya. Itu ini bisa dibuat sebagai sirup, sirup mangrove dari buah bokem. Ini namanya buah bokem. Poni sendiri itu memiliki kepedulian lingkungan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan dia belajar merintis untuk menanam mangrove dan menghijaukan mangrove ini sendiri. Dan dia juga punya namanya pengetahuan yang ingin lebih terhadap mangrove dan apalagi juga dia berusaha mengolah mangrove itu menjadi sebuah produk yang bisa kita manfaatkan. Soni menunjukkan kepada warga pesisir bahwa memanfaatkan buah dan daun pohon bakau lebih menguntungkan dibanding dengan menebang dan mengambil kayunya. Tujuan kami mengolah buah mangrove menjadi minuman itu hanya untuk memberi motivasi masyarakat supaya tidak memanfaatkan kayu. Nah, mengubah paradigma masyarakat yang selama ini menebang pohon, memanfaatkan kayu sehingga sekarang menjadi memanfaatkan buah. Bukan cuma menjual ide, Soni menunjukkan caranya. Buah pohon bakau yang disebut bogem bisa diolah jadi sirup dan kemudian laku dijual 25 ribu rupiah setiap botol. Buah bakau yang disebut tanjang adalah bahan tepung untuk membuat kue dan cendol. Masalah bagaimana manfaatnya mangrove, pertama buahnya, bagaimana cara memperdayakan, mengelola sirup mangrove, juga membuat snek, membuat macam-macam lah. Jadi banyak sekali manfaat yang diperoleh dari Pak Soni. Bertahun-tahun lalu, hati Soni Mohson tergerak saat melihat pantai Wonorejo, Surabaya penuh sampah. Ingin melihat pantai, setelah di pantai itu saya kaget karena sampahnya sangat banyak sekali. Tak lama sekitar tahun 1998, pria asal Bojonegoro ini berinisiatif mengajak para nelayan bersama-sama membersihkan sampah. Lalu, Soni membeli bibit-bibit bakau dengan dana dari kantongnya sendiri. Hasilnya sekitar 6.500 hektare hutan bakau hijau menghiasi pantai Surabaya hingga gresip. Kini, dedikasi dan keahlian Soni tentang bakau telah diakui. Soni mendapat beragam penghargaan dan sering diundang untuk berbagi ilmu ke pelosok Indonesia. Cita-cita Soni, lebih banyak kalangan merasakan manfaat hutan bakau. Sampai jumpa di video selanjutnya.